Wirsa kerumunan di sejumlah restoran cepat saji di Jakarta dan daerah lainnya kemarin berujung pembubaran oleh Satpol PP. Sejumlah restoran cepat saji yang dianggap melanggar protokol kesehatan ditutup sementara dan dikenakan sanksi. Petugas Satpol PP menutup sementara restoran cepat saji di Menteng, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan setelah menimbulkan kerumunan ojek online yang mengantri untuk mengambil orderan menu promosi yang viral di media sosial. Bahkan kerumunan terjadi hingga ke dalam restoran. Meski mengenakan masker, namun para driver tidak menjaga jarak. Kerumunan ojek online juga terjadi di pintu depan restoran cepat saji lainnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan ke pelanggannya. Merespon masalah ini, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyegel lima gerai restoran siap saji yang mengabaikan aturan protokol kesehatan. Sanksi denda administrasi maksimal 50 juta rupiah turut diberlakukan. Sanksi denda administrasi maksimal 70 juta rupiah turut dikambir, di Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan, di Menteng ya. Ada denda maksimal atau 70 juta? Selain di Segel ada denda kah nantinya? Ya, dendanya kan seperti biasa 50 juta. Sementara pihak restoran cepat saji mencoba antisipasi adanya kerumunan dengan hanya membuka pemesanan lewat drive-thru dan online. Pihaknya juga telah mengingatkan pengemudi ojek online untuk tertip dan menjaga jarak dalam mengambil pesanan. Sebetulnya kami juga sudah memperdapatkan buka-tutup gitu ya. Jadi kalau sudah, kami melihat kalau kapasitasnya juga sudah banyak, kita tutup dulu sama-samanya. Lalu nanti kalau sudah meredah, kita buka kembali. Kami juga sebetulnya sudah meminta selalu mengingatkan teman-teman, dengan driver online delivery tersebut untuk tidak selalu tertip, mengantri gitu. Dan tetap menjaga prokes, menjaga jarak, tetap memakai masker. Itu sih yang kami lakukan. Kerumunan driver ojol di restoran cepat saji lantaran restoran mempromosikan menu makanannya yang bekerjasama dengan boy band asal Korea Selatan. Hanya bisa dibeli lewat layanan pesan antar, banyaknya warga yang memesan, menimbulkan kerumunan, dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.